Terima kasih. 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 inspirasi. Bolehkah silahkan langsung dimulai cerita dari awal MZK News, terus kenapa kok sampai kepikiran membuat radio dan membuat website untuk teman-teman yang punya sastra tapi bingung nih mau dikemanain. Mungkin khususnya saya yang tulisannya baru bisa warah-wiri di grup kantor ya Bu Aan. Silahkan Kak Marta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Kebetulan kita ibu-ibu semua ya. Nah selamat pagi buat teman-teman saya dan kita semua di Youtube. Kita udah sambungkan ke Youtube live kita ini yaitu Youtube Marta Zahira Al-Kutubi. Sesuai izinnya moderator yang punya acara, kita sambungkan ke Youtube saya sendiri. Mungkin bisa di cek di apa namanya itu di Youtube masing-masing. Jadi kita tidak hanya ada di Zoom saja, tapi ada juga di Youtube gitu. Nah Bapak Ibu bisa nonton langsung Youtube-nya Marta Zahira Al-Kutubi. Insya Allah disitu juga akan kita berbagi ke yang lain gitu. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada Kak Mia. Kali ini mungkin ceritanya enggak panjang-panjang banget, tapi mudah-mudahan cukup satu jam gitu ya. Dan untuk MZK sendiri, MZK ini sebenarnya perusahaan media gitu. Perusahaan medianya PT Media Tama Zahira Al-Kutubi gitu. Memang kalau orang bilang kan banyak yang nyangka sama saya sendiri gitu ya. Yaitu Marta Zahira Al-Kutubi gitu. Sebenarnya bukan. Awalnya itu memang semua yang saya bangun itu awalnya dari MZK gitu kan. Dengan inisialnya MZK gitu. Pendekan, kepanjangan MZK gitu ya. Tapi kedepannya karena itu perusahaan saya agak enggak mau bawa nama pribadi gitu. apapun itu tetap nama perusahaan. Karena di dalam itu bukan saja saya pribadi yang memiliki tapi kita semua memiliki gitu. Jadi tidak ada MZK gara-gara punyanya si Marta namanya MZK semua gitu kan. Ya enggak bisa gitu. Saya pengen MZK memiliki semua gitu. Di MZK sendiri itu ada yang namanya empat bidang kita. Yang pertama ada MZK News yang kedua ada MZK Institute yang ketiga ada penerbit dan perciptakan MZK yang keempat ada MZK Pictures. Nah yang masing-masing itu yang MZK News itu ada adalah website berbasis media online yang berbasis website ya dan itu bisa memuat yang pertama berita yang kedua tulisan teman-teman semua yang pengen tulisannya itu mendunia gitu kan dan juga nasional gitu. Bisa masuk di website beritanya MZK News.co MZK News.co dan sampai saat ini website kita sudah dibaca berbagai negara. Ada 10 negara yang sudah bergabung dengan kita dan bisa tulisan itu di-translate ke bahasa Inggris dan bahasa negara masing-masing sehingga bisa dibaca oleh siapa saja di seluruh negara di dunia ini. Nah, lalu apa saja istinya di MZK News itu apa saja tulisannya Bapak Ibu Kakak Adik dan juga teman-teman semua bisa mengirimkan tulisannya kalau memang ada tugas sekolah wajib share media bisa kirim ke MZK. Nah, untuk diketahui apakah MZK sudah punya izin kita sudah punya izin. Kita ada izin kementerian hukum dan HAM ada NIB juga ada SIUF ada STU-nya juga surah izin operasional dan semuanya ada. Dan hari ini dan saat ini kita sedang melakukan pendaftaran dan verifikasi Dewan Pers agar berita kita terlindungi di Dewan Pers dan hortawan kita terlindungi dan Bapak Ibu pun yang mengirimkan tulisan ke kita itu terlindungi dan secara tidak langsung sudah terlindungi di hukum dan HAM gitu. Nah, untuk yang MZK Institute sendiri itu sebuah lembaga yang dibangun untuk melatih yang pertama wartawan yang kedua sumber daya manusia berupa kepemimpinan ada nanti apa namanya itu sastra ada pula nanti misalkan kita ngadain pelatihan-pelatihan lain bisa di MZK Institute dan sampai saat ini MZK Institute itu telah melatih lebih dari seribu wartawan nah jadi kita sudah mengadakan workshop itu dihadiri lebih dari seribu wartawan gitu dan kita sudah mengadakan workshop pra UKW namanya UKW itu adalah uji kompetensi wartawan kenapa harus ada pra Upawi ketika orang akan ujian wartawan itu ada ujiannya juga wartawan ada ujiannya namanya uji kompetensi wartawan siapa yang mengadakan yang mengadakan itu adalah Dewan Pers dan lembaga lembaga media yang terdaftar di Dewan Pers atau lembaga lembaga penguji yang terdaftar di Dewan Pers mereka bisa mengadakan apa namanya itu uji uji kompetensi wartawan tersebut nah wartawan itu juga ujian tidak hanya kelapangan meliput tidak gitu dan sebenarnya di dalam undang-undang pers sendiri UKW itu tidak wajib tapi kebanyakan orang kan kalau misalkan mau kelapangan itu minta kartu UKW misalkan agar terbukti kalau dia itu sudah ikut ujian dan sudah berkompetensi bukan lolos tidak lolos sekarang ujian berkompetensi apa itu berkompetensi yang pertama dia tahu apa pekerjaan wartawan itu profesionalisme jurnalistik apa itu prinsip jurnalistik apa itu yang namanya kode etik jurnalistik bagaimana dia memahami undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 dan semuanya diajarkan menyedit berita bagaimana cara rapat redaksi bagaimana rapat evaluasi bagaimana jadi reporter di lapangan menyampaikan berita menulis berita nah itu ada di MJK Institute nah itu kita udah melatih banyak wartawan kita dan Alhamdulillah sampai saat ini MJK Institute masih dipercaya untuk lembaga pelatihan wartawan yang ada di Indonesia gitu ya memang kalau kita belum bisa mengadakan ujian karena kita lagi proses izin ke Dewan Vers nah saat ini baru bisa latihan terus yang selanjutnya ada penerbit dan percetakan MJK nah penerbit dan percetakan MJK ini teman-teman yang mau bukunya diketak diperbitkan dan lain-lain bisa dikita gitu dan kita juga punya penerbit yang sudah menerbitkan sampai sekarang sudah 20 buku ya kita terbitkan karena memang baru dan izin MJK sendiri baru satu tahun ini sejak September 2020 tapi operasional kita sudah sejak Mei tahun lalu karena kalau boleh digelang ya dari awal saya mendirikan MJK ini awalnya bukan MJK tapi LQ to be langsung gitu ya tapi karena saya ah nggak enak kalau begini saya berjalan tanpa izin dari Menkung Ham tanpa izin dari apa namanya itu dari Kominfo dan lain-lainnya gitu kan makanya saya urus berdirikan PT gitu sebelumnya saya berkomunitas banyak banget komunitas saya termasuk komunitas dengan Kak Mia juga ada gitu kan yang juga di KBBK dulu dan terus saya juga di komunitas pribadi sejak kuliah saya punya organisasi banyak juga gitu jadi sampai saat ini yang semua-semua itu belum berizin dan komunitas ya tidak masalah ya tidak berizin karena dia non-profit gitu ya kalau perusahaan harusnya profit gitu nah jadi untuk pendirian MJK sendiri kenapa sih saya pengen mendirikan MJK gitu kan sebelum kita ke penerbit tadi yang pertama karena saya suka menulis gitu suka menulis ada inisiatif kalau saya itu pengen menerbitkan buku tapi susah tembus menerbit gitu ya oke lah saya dulu kan orang masih itu ya masih pandemi COVID pertama kali Maret 2020 di Indonesia jadi waktu itu saya alhamdulillah dapat keuntungan dari jual sanitizer saya simpan dan terus kebetulan pengurusan perusahaan PT dulu di notaris itu diskon 50% nah saya bayarnya dari 10 juta jadi bayar 5 juta 500 gitu kan nah oke jadinya saya daftar itu saya langsung bayar alhamdulillah berdiri PT-nya dan saya langsung gas pertama kali yang saya jalankan adalah MJK itu sama MJK News itu karena background saya selain penulis novel buku dan lain-lain saya juga wartawan sejak tahun 2011 gitu kan nah oke saya menulis setiap hari saya nulis minimal satu artikel satu berita gitu kan terus saya latih wartawan-wartawan semua sejadikan wartawan DMJK News sendiri dan alhamdulillah mereka sampai sekarang bertahan dan berbagi berita gitu kan karena kita baru jadinya serba susah maksudnya yang namanya juga membangun sampai bertahan hingga tahun menuju tahun kedua gitu di 2021 itu lumayan susah apalagi pandemi gitu apalagi kita nyari-nyari relasi nyari apa namanya itu sponsor gitu dan juga investor itu lumayan lumayan susah gitu kan nah saat ini saat ini yang dulunya MZK itu hanya di rumah kantornya terus operasional di rumah gitu tiba-tiba pas bulan puasa kemarin ada yang meminjamkan kantornya di MTH dan akhirnya MZK sendiri punya kantor jadinya dan terus kenapa saya juga mendirikan empat bidang ini pertama hobi saya disana wartawan iya saya juga bisa melatih menulis penerbit saya nulis saya bisa terbitkan buku sendiri dengan standar yang memang bukan abal-abal ya saya terbit semarta punya penerbit terbit buku langsung tidak gitu saya pun melalui proses panjang juga saya nanya ke mentor ini bapak udah bener ya saya tulis begini begini bagaimana editingnya editornya terus layout semuanya saya hurufin gitu kan saya gak langsung nerbitin gampang banget ya udah punya penerbit langsung terbit enggak saya bayar juga nerbit walaupun punya sendiri gitu ya nah terus mengapa saya mendirikan MZK pictures kalau penerbit kan nerbitkan buku majalah terus berupa artikel atau apa maksudnya brosur gitu kan semuanya bisa kita terbitkan di MZK dan MZK sendiri sudah penerbit MZK sendiri sudah terdaftar di Perpusnas Perpustakaan Nasional Indonesia nah kita kalau ngurus ISBN bisa di MZK penerbit MZK gitu dan kita sudah terdaftar dan terus untuk yang selanjutnya ada MZK features MZK features itu bagian film karena saya juga suka nulis skenario nonton film dan saat ini kita jadi investor untuk mendanai beberapa film kita gitu ya sampai saat ini belum apa namanya belum dapat karena film-film saya yang saya tulis itu kebanyakan mengkritik pemerintah gitu jadi kemungkinan besar pertama katanya kurang menarik yang kedua apa namanya itu takut karena kena tegur gitu ya dan karena saya memang orangnya agak kritikal banget gitu jadi susah juga kalau cari investor yang memang genre film kita itu semacam berkomentar gitu padahal itu bagus gitu kan terus yang selanjutnya mungkin itu pengenalan tentang MZK ya kita belum punya radio insya Allah doain aja kita punya studio radio sendiri gitu saat ini kita baru punya studio podcast dan juga studio TV gitu kan kalau sekarang saya bilangkan saya masih live di YouTube saya sendiri biasanya saya mengelola itu MZK News TV nah dulu kan namanya Alkutubi TV saya gak mau pakai nama pribadi saya bilangkan yaudah saya ubah lagi MZK News TV akhirnya di MZK News TV itu banyak memuat apa namanya itu informasi-informasi seputar berita rencananya nah itu kita bahas masih juga baru gitu kita bangun Alhamdulillah sudah banyak ya sudah ribuan view-nya itu kalau untuk subscriber saya gak tahu belum saya cek berapanya gitu nah untuk sharingnya mungkin itu mungkin kita akan banyak dialog ya atau diskusi silahkan kami ya di handle kembali untuk diskusinya kalau saya sendiri sih mengenalkan diri segitulah silahkan kami ya hebat luar biasa perizinannya aja itu banyak bang kalau gak segitu kita masih dituntut soalnya kan sebelum kita memiliki izin ada beberapa kasus pertama saya dicari orang kalau perusahaan punya izin gak gitu kan terus apa namanya itu izinnya mana gitu nah saya pernah di gitu sampai saya dilaporkan ke Dewan pers katanya atau ke polisi itu apa ya jadi susah juga kalau misalkan perusahaan jalan tanpa izin gitu dan itu namanya abal-abal kata orang ya padahal itu bukan abal-abal sih sebenarnya kalau memang kita lurus aja gitu mungkin itu Kak jadi bikin satu izin aja kadang bikin capek hati ya karena syarat-syaratnya kita yang belum lengkap biasanya kan gitu dokumennya tapi ini luar biasa dari satu nama bisa punya empat institut keren sehebat itu bikin perubahan iya bu silahkan ada enggak rasa istilahnya ketika memulai itu kan di zaman sekarang tuh semua serbah HP kita gitu membuka penerbit itu apa tidak ada perasaan untuk penerbit yang yang istilahnya yang sudah besar mengeluh gitu loh istilahnya kan tidak sesuai dengan harapan mereka ketika dulu mereka sudah berkembang gitu Mbak Marta ada enggak sih perasaan seperti itu gitu bukan ketakutan istilahnya perasaan yang bisakah apa yang kita rintis ini terus berkembang gitu atau mungkin menghasilkan penerbitan buku-buku yang benar-benar istilahnya yang tiba-tiba langsung jadi populer gitu terima kasih buaan salam penal dan untuk ketakutan sama apa ya kekhawatiran ya Mbak Asa nah terus kalau itu sih pasti ada ya Bu ya karena kita saingannya banyak gitu bukan saja penerbit yang besar yang kecil seperti kita juga ya masih banyak juga yang apa namanya yang masih takut dan saya juga mesti ada khawatir untuk menjalankannya gitu tapi ada hal satu hal yang dalam sebuah perusahaan itu ini saya saya bocorkan dikit ya apa sih yang menjadikan semua itu bisa berdiri tanpa rasa takut gitu mengapa rasa takut dalam melakukan banyak hal saya bagikan ini sebenarnya seri motivasi yang ada di buku saya gitu ya dan terus yang pertama itu lah tujuan kita dulu untuk membuat penerbit itu apa gitu jangan hanya tujuan untuk pribadi kita saja gitu kan karena kita punya banyak orang terus tujuan kita itu adalah untuk mengajak orang menerbitkan buku gitu kan dan untuk mengajak orang agar mereka itu bisa juga lebih istilahnya mereka bangga kalau untuk terbit buku saya jujur aja pertama kali saya terbit buku itu itu bangga banget gitu ya wah nah ini buku saya terbit mah gitu mama sampai bilang ke teman-teman nya wow gitu dan terus yang kedua adalah penerbit itu harus bisa mengatur strategi 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 bisnis nah strategi itu ada di setiap perusahaan dan itu jarang banget disebar dan jarang banget dibocorkan karena katanya rahasia perusahaan katanya kan rahasia penerbit nah ada yang mengadakan beberapa kegiatan yang memang itu strategi mereka untuk melakukan promosi gitu ya nah mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran itu dengan cara strategi nah pertama kali memang kita memang khawatir gitu dan ada juga yang pertama kali juga yang memotivasi kita untuk menerbitkan karena kita penulis gitu dan tidak semua penulis bisa mendirikan penerbit sendiri gitu ya contohnya saya saja membahas mana dia itu dia punya penerbit sendiri karena apa karena memang dari dulu bukunya juga ditolak juga dari penerbit dan sekarang malah dicari sama penerbit gitu kan nah jadi mengawali itu tidak ada rasa takut sebenarnya khawatir sih ada gitu ya kalau misalkan saya sendiri jujur aja kalau rasa paling takut gitu kan tapi kalau kita selalu tenggelam dengan rasa-rasa seperti itu rasa takut khawatir itu bisa meningkatkan stress juga gitu dan itu kita hindari dengan kreativitas kita masing-masing nah bagaimana sih kita menciptakan agar rasa takut itu menjadi rasa yang berani gitu berani berkuat berani bertindak dan juga berani menanggung risiko itu yang sangat penting risiko adalah apa namanya itu yang paling membuat kita stress takut dan lain-lain nah bagaimana kita mengatasi risiko dan nanti ada seri yang nanti kalau saya buka apa ya apa namanya itu seri motivasi gitu lagi disusun live videonya gitu nah itu mungkin bu ya jawaban saya sendiri ya silahkan bu kak An nah terus antara antara apa ketika kita punya penerbit sendiri ada gak sih dari kepemilikan kita sebagai penerbit dengan karya-karya yang kita tulis sendiri gitu ada gak perasaan di situ ah biarin lah orang kita inilah yang menerbitkan gitu untuk kualitas dari penulisan kita yang bikin gitu loh gimana enggak sih bu kalau saya udah itu ya udah komitmen bahwa kalau ketika saya nerbitin buku saya saya tidak boleh apa ya istilahnya ya berbangga di diri ya oh biarlah biarin aja kan saya nerbitin diri gitu kan terus saya share gitu saya bangga-banggain gitu itu sudah terbayang sejak awal saya mendirikan penerbit tersebut gitu sebab bagaimana ya kita yang menerbitkan tentu ada rasanya nanti istilahnya bangga-bangga sendiri ya gitu kan punya apa ah biarlah saya nerbitin sendiri gitu kan apa namanya tuh ke uang lain-lain tuh ke saya enggak gitu karena saya juga harus bayar designer cover lay-out term editor saya harus bayar itu semua jadi saya kalau penerbit sendiri tidak sepenuhnya saya itu gratis gitu ya saya bayar juga ternyata gitu yang punya bayar juga ternyata gitu kan lumayan juga karena bayar bayar yang tiga itu tadi ada designer covernya lay-outernya dan juga ada yang namanya editornya karena kalau saya ngurusin sendiri tulisan kita sendiri itu tidak bisa kita menilai sendiri sebenarnya saya pernah waktu itu jadi editor tulisan sendiri ternyata banyak tiponya banyak salah tulisnya misalkan berkat tertulis tinggal A nya jadi berkat T belakang kan nah jadi kita tidak bisa gitu sebenarnya tapi kalau sudah kita ada orang lain yang mbak ini tiponya ini ini sampai dicoret banyak banget ya gitu kan nah jadi kita tidak bisa jalan sendiri gitu dan saya pun tetap bayar walaupun royaltinya ada tetap saya tidak bisa mengambil gitu karena bayar ke designer semua-semua saya bayar nah penerbit kita ini namanya penerbit indie penerbit kan ada dua jenisnya penerbit mayor dan indie kalau mayor itu dia nyari tulisan yang memang berkualitas dan populer dan itu dia bayar sendiri gitu karena mereka punya investor untuk menalangi hal itu dan ketika menjual investornya dapat beberapa keuntungan gitu kan nah kalau kita ini adalah penerbit indie penerbit pribadi penerbit sendiri istilahnya ya jadi yang menerbitkan harus bayar dulu gitu penulisnya yang bayar jadi bukan kalau kita memang cari penulis yang mau membayar karyanya sendiri untuk diterbitkan gitu nah itu nanti mayoratinya baru kita bagi penulis tersebut nah mungkin itu bu saya kan punya temen nih dia juga menerbitkan karyanya di penerbit Balai Kustaka nah yang saya tahu saya gak ngerti ya itu perjanjiannya apa tapi dia itu yang menjual sendiri gitu loh itu apa tuh kalau perjanjian ada dua perjanjian ada dua kita sebenarnya perjanjian itu banyak ya bukan hanya dua aja gitu yang pertama ada kalau di mayor itu ya perjanjiannya dia siap mempromosikan karya kita siap membiayai dan kita juga harus siap juga mempromosikan gitu nah ada itu perjanjiannya yang kedua ada semuanya semuanya wajib menjadi promotor atau mempromosikan karyanya baik penerbitnya baik apa namanya penulisnya gitu nah yang ketiga dan itu ketika ada penerbit tidak bertanggung jawab dengan promosi gitu dan diserahkan ke penulis nah gitu nah itu ada juga perjanjian gitu nah mungkin beberapa penerbit menerapkan kita kan sebelum menerbitkan saya biasanya jelasin ya bapak ibu kakak ada yang menerbitin gitu kan fasilitas kita ini kita menyediakan flyernya tapi mohon maaf kita tidak maksimal untuk membantu promosinya gitu nah kita hanya membantu menerbitkan gitu nah jadi sebelum diterbitkan silahkan kumpulkan beberapa pembelinya dulu gitu ya beberapa yang order dulu jadi biar nanti sekalian order dan juga semakin banyak order semakin murah omkos ordernya atau omkos cetaknya gitu nah ada yang berjanji seperti itu dan itu tergantung penerbit masing-masing karena ada yang tidak tidak ada yang namanya di dalam penerbit itu tim marketingnya nggak ada jadi mereka tidak bertanggung jawab untuk promosi nah jadi nanti penulis jika tulisannya terbit itu tidak menuntut kok penerbit nggak ikut promosiin sih gitu nah ada juga seperti itu ada juga yang menerbitkan karena dia tugasnya gitu seperti yang tugas S2 gitu kan S3 itu kadang-kadang ada yang minta buku nah untuk kenaikan pangkat misalkan bagi Bapak Ibu Buru dan juga apa namanya itu orang-orang yang mbahga juga ada mereka juga menerbitkan untuk kenaikan pangkat sebagai bukti karya tulis mereka bahwa mereka tuh bisa diandalkan bisa naik pangkat segera gitu begitu Bu saya setuju banget sama kamar saya jadi awal kita menerbitkan buku perdana itu kayak yang merasa paling keren gitu sebenarnya tulisan coba-coba jadi saya juga pernah ada semacam rasa takut gitu dalam memilih penerbit jadi naskah novel saya waktu itu tahun 2019 kalau gak salah itu dikasih ke narah hubungnya salah satu penerbit terkenal katanya janji mau di editing lalu nanti tertweet Alhamdulillah sampai sekarang dia entah kemana karya saya juga gimana nasibnya itu jadi saya juga sampai dari 2019 kayak yaudah lah males juga nulis-nulis kayak gitu kan akhirnya nulis di buku gitu di HP eh gak tesef gila sampai di 2020 kemarin akhirnya yaudah deh kumpulin aja jadi yang Alhamdulillah udah ketemu mentor yang pas nah telat tau juga sih sebenarnya kakak bisa nerbitin buku gitu kemarin jadi yang pertama itu udah masuk ke penerbit itu yang kedua juga nanti saya masih pilih-pilih mau dibawa kemana penerbitnya dalam proses editing sih di tempat kakak ada jasa edit juga ya berarti ada di kita ada yang di MZK itu fasilitasnya yang pertama dari author ada design cover ada editornya dan biasanya editor 2 saya sendiri sama teman saya gitu kan nah ketika kita kenapa ada editor 2 karena editor 1 kadang-kadang masih kadang pusing dia masih ada ketinggalan editnya ke editor 2 lagi untuk dicek ulang nah ketika udah di editor 2 kita balikin lagi ke editor 1 untuk dirapikan habis dirapikan baru nanti ke tim layout nah layout itu dia mempercantik gitu kan mempercantik itu seperti mengatur backgroundnya lembar-lembaran buku itu seperti apa gitu dan terus bagaimana dia bisa menyusun macem-macem apa namanya tuh macem-macem desainer setiap lembar-lembarnya itu juga ada gitu dan proses-proses itu ada di kita gitu nah kalau memang mau cek harga nanti jatuhi aja jangan di sini nanti kambiannya marah nanti kalau di sini ya nanti baca-baca lagi ya kirim waktu itu data bitner bitnya biasa ya samarta ini perbuahannya drastis banget ya sebenarnya sih udah lama ya kak ya kita aku tuh pengen apa ya kayak itu udah merencanakan untuk bikin perusahaan tuh sejak tahun 2012 gitu kan 2012 tuh masih kelas 12 SMA kelas 3 SMA ya gitu nah terus ketika saya masuk kuliah diansur-ansur nyari relasi atau link gitu ya yang bisa membangun diri saya sendiri pertama leadership yang kedua marketing yang ketiga bagaimana membangun apa namanya tuh sebagai public relation juga yang ketiga bagaimana membangun manajemen perusahaan gitu nah saya harus pertemukan orang-orang seperti itu dari semula kuliah sampai saya selesai kuliah sampai bisa ketemu kami ya gitu gabung beberapa komunitas gitu itu sebenarnya saya sedang belajar gitu nah makanya kalau sedang belajar saya disusul-usul orang gak apa-apa mata nanti bikin ini ya mata bikin itu ya gak apa-apa gitu kan kenapa kita kalau mau jadi pemimpin kita harus jadi bawahan dulu gitu loh kita harus jadi bambunya dulu lah istilah kasarnya ya jadi saya mau jadi manajer gitu saya harus berada di bawah manajer dulu paling bawah pun gak masalah karena kita harus tahu intinya dari awal sampai ke atas itu seperti apa prosesnya gitu dan tidak ujuk-ujuk wah saya pengen mimpin ini jetwa ini bla 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 gitu enggak gitu saya bukan seperti itu saya belajar dari nol saya belajar juga tata cara HRD ya Human Resource Development itu bagaimana sih cara menjadi HRD yang baik teknik wawancara lalu saya tahu bagaimana cara membaca mimik wajah orang gerak-gerik orang dan lain-lain saya belajar dan bagaimana cara penghitungan gaji di perusahaan ini orangnya kakasivi dan saya belajar juga dan itu saya pindah-pindah perusahaan itu tujuannya belajar gitu nanti setelah apa namanya udah lumayan ilmunya tapi sekarang masih belum belum bagus ilmunya ya tapi semakin kita menjalani semakin kita tahu dimana kurang kita dan semakin kita mau belajar lagi gitu ya istilahnya nah setelah lumayan baru saya jadikan perusahaan sendiri dan saat ini ini jadinya gitu kan memang kemarin-kemarin itu saya sempat vakum satu tahun setengah saya tidak pernah ada di media sosial saya tidak ada dimanapun dan saya diam gitu dan hanya yang ada produk saya sendiri yang ada di WA gitu kan karena memang dulunya punya toko sendiri sampai sekarang masih jalan toko herbal jadi sampai sekarang masih jalan karena memang dari dulu saya aktivis herbal juga gitu kan jadi saya tahu saya juga punya buku-bukunya gitu karena mau hobi ya baca jadi buku-bukunya juga ada gitu jadi memang kalau orang bilang ih mendadak aja gitu kan memang satu tahun hilang tiba-tiba muncul begini ya iya mendadak hidup kami juga bener gitu kan bukan kakak sendiri yang ngomong gitu banyak gitu ya gitu kak saya juga sempat merasa kayak waktu kakak keluar dari kabin saya keluar gitu kan tapi mudah-mudahan tidak sampai putus tahu gak sih kak tadi tuh kembilanan Pak Cahyo itu WA saya gitu katanya bisa gak jadi moderator di acara dongeng KPPK waduh acaranya barengan sama alumni kan aku gak bilang juga Pak Cahyo jam 10 gitu kan maaf ya maaf juga dadakan jadi sempat kaget sih pas itu mau diundang Pak Cahyo juga kata kata tadinya eh tau punya cara baru eh kadi juga lupa tau udah bangun dia perasaan ada undangan lah iya kalau mas Hanan kemarin juga kita sempat mau ngadain kayak apa ya sekolah gitu kayak ruang guru gitu kan mas Hanan sama Kak Erna Kanana yang dari Depok waktu awal pandemi tapi gimana ketemunya yang satu di Barat yang satu di Depok yang satu di Bekasi akhirnya gak jadi sebenarnya jalan online sih bisa kayak MZK itu gak pernah bertemu orangnya gak pernah bertemu kita satu tim yang hanya ada dua tim yang kita temui di kantor kita cuma perempat yang satu keluar dan tinggal tiga dan itu doang timnya kita ada tim Surabaya namanya Palung yang baru meninggal kemarin terus ada kita mencer mencer sih orangnya gitu kan jadi sebenarnya kalau menjalankan hal-hal seperti ini sistem digital sudah cukup gitu kan kita bisa kayak zoom ini rapatnya atau apa memang sih gak sebagus rapat ketika kita bertemu gitu ya nah tapi kalau memang mau menjalankan jelas depoksinya dan lain-lain gampang kayak ruang guru itu ya kemarin itu MJC Institute ini kita daftarin ke Astra Indonesia ya satu Indonesia gitu untuk bikin aplikasi sendiri gitu kan tapi sekarang lagi diurusin di persiapan doain aja ya teman-teman yang di Youtube jangan lupa tonton terus ini programnya Kak Mia ini nanti biasanya gue akan share juga ya karena setiap minggu atau apa nanti saya akan share link Youtube nya link apa link zoom nya jangan lupa tonton terus gitu dan dukung terus apa program dari Kak Mia ini belahkan Kak dari malu gak apa-apa awalnya sih kalau saya dulu kan awalnya juga kayak gini Kak kan kalau bisa lihat Youtube sebelumnya itu memang awalnya gak bisa ngomong ya kayak apalah vokalnya gak jelas sekarang udah ngobrol ngobrol oh bisa ngomong gitu nah bagusnya itu kalau Kak Mia dikembangkan punya Youtube sendiri mah bagus gitu kan ya antur kita juga bisa langsung jadi saya pun bertahun-tahun ngantur ya gitu kayak gitu Kak siap bismillah dijin ibu itu mic-nya belum nyala karyanya dong sudah beredar sampai mana kalau saya masih anak bawang bu masih banyak harus banyak orang biasanya anak bawang itu kalau selalu digoreng digoreng itu jadi wangi kan bu ya gak mungkin wanginya cuma di rumah aja pasti wanginya ke tetangga ke sekitar juga namanya bawang goreng enak soalnya kalau Mbak Marta sendiri sudah menghasilkan karya berapa banyak banyak sih ya tapi belum karena saya juga gak jago marketing buku ya bu ya yaudah dinikmati sendiri kadang ada yang pesen oke gitu saya kirim gitu semuanya udah berapa udah sepuluh apa berapa itu ya yang banyak sih di platform online bu kemarin saya nulis ada tiga novel di quickku.com ya quickku.com namanya platformnya dan itu novel saya ada di sana dan sekarang ada juga skenario skenario film satu disitu saya upload gitu kan dan itu saya kemarin ikut latihan nulis skenario dengan sutradara dan juga penulis scriptwriter Indonesia gitu kayak Mbak Titin Watimema kayak Mas Alim Sudiyo kayak penulisnya nulis skenario Habibi Habibi Ainun itu Mas Ipan Ismail gitu Pak Jujur Prananto yang penulis naskah ada apa dengan cinta ya nah itu saya pernah ikutin itu dan saya nulis sendiri Alhamdulillah bisa gitu ya tapi belum ada investornya dan juga maksudnya masih berusaha untuk melatih-melatih terus sekarang kan mau dikirim ke beberapa production house atau rumah produksi film semoga tembus deh nanti kalau tembus kayak aja kuku ya memang kenalan sama Mbak Mia ada ininya juga Mbak Mia tuh banyak tau itunya orang-orang penting sama beliau itu mencok-mencok kemana-mana aja dia mau iya jadi Kak Marta ini tadinya kita satu komunitas terakhir yang sepekan literasi ya Kak iya sepekan literasi iya kalau saya baru kerjasama tuh pas lomba dongeng ya oh lomba dongeng iya waktu kita sepekan literasi dongeng itu ibu ikut gak ya ibu saya saya sih bukan sebagai peserta kalau yang literasi ikut cuman ya ini ya waktu kemarin bulan apa ya Mia di bulan Maret sampai April kemarin di Jakarta Barat ada lembah dongeng Kak Marta oh iya iya tahu-tahu kemarin ada lihat itu pengumumannya iya oh jadi ibu mentornya ya bisa dongeng dong sini balik layar gak apa-apa kalau mendongeng harus di depan layar kalau saya gak bisa dongeng kalau saya nulis masih masih nunggu mud di Jakarta gimana caranya supaya bisa stabil one day one post misalnya oke kalau untuk itu di youtube sebelumnya saya udah share ya gimana sih caranya biar kita itu punya ide terus hidupan terus gak nunggu mood gitu istilahnya banyak membaca itu aja karena kalau saya sendiri sih bacanya pertama berita yang kedua nonton film yang ketiga baca novel itu aja kegiatan kalau gak baca novel di bukunya saya baca di platform online baca novel online karena kan sudah rame aplikasinya nah itu bisa bisa baca di situ nah terus kegiatan baca berita tiap hari bisa sampai 50 berita sehari itu ya karena memang kerjanya nulis berita ngutip berita gitu berita internasional yang berbahasa Inggris bahasa Jepang bahasa Korean nah itu saya translate gitu kadang-kadang kalau lupa kalau udah mentok translate-nya saya translate di Google Translate gitu nah itu harus ditulis ulang nah itu kerjaan setiap hari gitu dan terus kalau ada berita wartawan dari lapangan saya edit juga gitu nah jadi kita tuh harus banyak membaca dari membaca itu misalkan saya membaca bahwa kemarin hari Kamis ada itu pemuda di Australia itu dia itu kabur dari hotel apa namanya itu hotel tempat karantina covid nah dia kabur karena kenapa dia gak covid tapi dikurung gitu memang seharusnya peraturan di Australia itu di Sydney itu harus dikurung dulu orang yang harus dari luar negeri masuk ke Australia harus dikarantina dulu dua minggu gitu kan ternyata dia kabur jam satu malam gitu nah terus saya dapat ide di situ idenya apa idenya itu adalah bagaimana ide ceritanya tentang orang yang apa ya yang tidak mau ini kisahnya thriller ya kayak kriminal-kriminal gitu bagaimana orang kabur bagaimana cara dia mengikat sepre kasur dari lantai 4 sampai ke bawah gitu sampai panjang begitu kan nah itu kerjanya itu bisa kita jadikan cerita dan ketika kita mau bikin cerita thriller kayak orang kayak book office itu ya yang suka kabur-kaburan berantem sama polisi gitu kan itu thriller mamanya dan itu bisa jadi contoh buat cerita kita dan dia kan menjelaskan kronologisnya ya bagaimana dia kabur jam berapa dia kabur berapa jarak polisi dengan dia berapa jam dia itu harus ditemukan polisi di Australia itu kita bisa menakarkan itu memperkirakan itu dan bisa juga kita bikin skenario dengan itu nah itu yang saya pelajar jadi setiap hari itu jadikan ide jadikan ide apa yang kita baca misalnya seperti kita ada zoom sekarang ini pasti ada cerita tersendiri oleh kami misalnya idenya tentang motivasi karena dapat motivasi dari buahan misalnya kan harus nulis begini cara dongeng nah kami tuliskan misalkan menjadi sebuah artikel bisa saja satu ide dan terus ada sekarang ada ibu siapa ya hadir hari ini dan terus dapat juga dari situ ilmunya jadikan artikel dua ide sehari itu bisa sepuluh sampai ratusan ide yang kita gali gitu dan kita gak pernah kehilang ide sebenarnya karena kita aja lagi dari diri kita gitu kan nah itu cara saya sendiri untuk memunculkan ide gitu di dalam semua tulisan baik artikel opini novel cerpen tuisi gitu semua bisa dijadikan idenya jadi Alhamdulillah sampai sekarang dan tidak pernah kekurangan ide dan baru saja kemarin nulis novel tiga hari selesai gitu ya karena ada karena ada batas gitu kita kan sibuk jadi harus menargetkan novel itu selesai beberapa hari gitu nah itu harus ada idenya bagaimana caranya nah di youtube saya ini ada cara-cara menuliskan novel agar ide kita utuh kita kan sampai di tengah biasanya kan keblank ya ini nyambungnya kemana lagi sih gitu ya eh kemarin ini harusnya ceritanya begini loh kok jadi lompat ke sini gitu kan nah itu kita harus pakai offline namanya setiap bab 1 sampai 10 atau 30 bab misalnya kita nulis itu kita tuliskan bab 1 isinya apa bab 2 isinya apa bab 3 isinya apa nah dari situ kita tinggal nulis aja dan itu saya sudah melatih 3 orang penulis karena saya mau survey sendiri ya kalau untuk program-program saya survey dulu gitu baru saya lebih mengejarkan lagi berdasarkan offline itu banyak para writer blog yang teratasi gitu yang suka ngeblank di tengah teratasi cara efektifnya bikin offline cara memulai paragraf bikin offline paragrafnya paragraf 1 menceritakan tentang ini dulu paragraf 2 ini bingung dengan nucun kalimat bikin offline kalimat kalimat pertama saya jelaskan dia pakai sepatu hitam kalimat kedua saya jelaskan pakainya seperti ini kalimat ketiga saya jelaskan kerudungnya warnanya ini nah jadi satu kalimat tema paragrafnya dari kalimat itu adalah ciri-ciri seorang tokoh nah ketika sudah masuk ciri-ciri seorang tokoh kalau di paragraf kedua harus nyambung ini caranya mengefektifkan paragraf harus nyambung paragraf 1 dengan 2 setelah kita tahu ciri-cirinya dan kita sambungkan kedua apalagi yang mungkin ceritakan nah tapi berhubungan juga dengan offline babnya nah jadi setiap paragraf saya setiap kalimat paragraf bab itu ada outline-nya dan itu gampang jadi nulis dan saya sudah buktikan sendiri dalam 3 hari jadi 1 novel dan itu saya jadi ghostwriter jadi novel itu untuk orang lain tapi saya yang nulis 3 hari selesai itu 100 halaman A5 dan sudah bisa diterbitkan dan terus kalau untuk novel yang sebelum-sebelumnya saya nulis 15 hari itu tidak ada outline-nya saya nulis coret-coret tapi enggak ada outline bab-nya saya sudah buktikan yang pertama ini seperti ini yang kedua seperti ini dan saat ini saya melatih 3 orang penulis novel satu sudah selesai itu cepat banget mereka selesai yang kedua lagi proses sudah sampai bab berapa mereka ya 6 dalam waktu 6 hari karena 1 bulan 1 novel jadi 1 bulan itu ada 30 bab kalau mereka enggak sampai 30 bab juga enggak apa-apa yang kedua pesertanya sudah mencapai bab 14 kalau enggak salah dan itu sudah hampir 60 halaman ditulis berdasarkan offline itu dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan itu saya survei dulu waktu itu untuk apa namanya offline itu ya nah untuk ide itu seperti itu banyak membaca dan jangan lupa dituliskan terkadang kita di kereta dapat ide kita nuliskan ada misalnya seorang ibu yang tertidur bersama anaknya ada ide menulis puisi tentang ibu misalnya kan kita enggak langsung menulis saat itu kita cuma nonton terus kita keluar kereta udah lupa kan kita punya hp ya dan di hp itu ada namanya kayak WPS ada wordnya bisa gitu kan atau di WA aja catatan hp bisa kita tuliskan di rumah biasanya saya seperti itu dan biasanya juga sebelum ada hp yang fasilitas-fasilitas hp seperti itu saya bawa apa namanya itu not kecil nah itu jadi setiap hari itu sebenarnya bisa menjadi ide hal sederhana aja jilbab saya sekarang warnanya kuning jahe ya istilahnya ya nah apa sih yang bisa kita jabarkan dari sebuah jilbab yang berwarna kuning jahe itu apa sih sebenarnya yang bisa kita bikin bisa sebuah puisi bisa stirpen dan bisa juga novel sekalian hanya dengan satu jilbab bisa sebenarnya tapi apa yang meminggungkan kita yang meminggungkan kita itu adalah cara menuliskannya karena kita kekurangan kosa kata nah jadi kosa kata kita itu disitu situ aja misalkan saya pergi ke pasar saya membeli ini itu 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 jadi di bawah itu juga setelah pulang dari pasar saya pergi lagi ke rumah gitu itu juga kosa kata nah jika mau untuk melanjutkan novel tanpa henti dan juga seperti kakak abik itu gak pernah berhenti gitu kan terdiet gitu terus semuanya itu mereka pun rajin membaca tidak ada seorang penulis yang tidak rajin membaca gitu nah resepnya hanya rajin membaca dan tuliskan dan jangan lupa juga dimanapun kita sediakan kecil atau sekarang hp harus canggih kok bisa nulis novel pula di hp ya sering itu nulis novel mau tidur di hp satu malam gitu kan nah itu luar biasa sebetulnya mungkin begitu kak abik ya solusinya gitu ya 50 berita sehari baca wow karena dari dulu emang suka baca ya sampe kalau uang jajan dikasih sama orang tua itu bukannya buat jajan makanan ya kita tuh duduk kan kurus-kurus gitu kan terus mama nanya kemarin perasaan uang jajan dikirim segini adanya kok gak ada masih kurus kalian emang makan apa gitu kan dilihat rak pukunya penuh gitu ini beli ini mah beli ini beli ini gitu kan terus papanya mau melkan ya iyalah gak makan dia makan buku gak kenyang katanya otaknya aja yang kenyang gitu kan lambungnya lapar akhirnya asam lambung gitu kan memang dari dulu emang kita suka koleksi majalah koleksi apa namanya buku ya kalau ada yang baru-baru kita tabung tuh 100 perak itu dulu kan berharga banget masuk jelengan kita beli buku di loakan ya yang buku itu ini mohon maaf aja kepada semuanya kepada penulis yang saya beli bukunya loakan itu mohon maaf karena tidak boleh sebenarnya buku bajakan ya tapi dari situ bermanfaat banget 25 ribu dapat satu novel 25 ribu lagi dapat 100 perak 100 perak sebulan dapat satu buku gitu kan lumayan gitu dan alhamdulillah sampai sekarang masih seperti itu bu abis borong buku juga kemarin gitu kan kalau ada kalau ada lebih dari semua jajan udah semua dikeluarin lebihnya saya suka ke buku gitu memang dari di rumah itu udah banyak satu lemari gitu tapi itu hasil jajan-jajan yang dibeliin ke buku gitu jadi memang harus banyak membaca gitu ya karena kalau mau pintar harus banyak baca gitu iya betul memang yang yang lebih penting dulu juga saya sebetulnya banyak membaca cuma sekarang karena udah tua mata juga kuat iya lebih enak mendengar ya bu ya iya apalagi sekarang apa-apa sekarang virtual zoom-jum gitu alamanya tuh kayaknya mata udah gak kuat lagi untuk ngeliat tulisan kayaknya udah burung-burung iya sama ini biasanya kalau nulis kan kita biasanya kemarin itu saya nulis di buku loh bu memang ke tradisional lagi kenapa coba kemarin itu pas bulan Oktober tahun kemarin saya ikut agenda pelatihan satu bulan bisa nulis novel satu novel selesai memang 31 bab tapi kan gak bisa di komputer nulisnya saya potong itu apa namanya kertas A4 jadi A5 saya tulis disitu pakai tulisan tangan abis pulpen 6 pulpen abis 6 untuk nulisin novel yang jumlahnya berapa-ratus salaman nah terus 30 bab karena gak kuat lagi matanya di layar kan yaudah saya tulis di buku nanti saya salin sambil ngedit juga gitu memang sih agak nyorek-nyorek kayak gitu ya emang tradisional banget kayak gitu memang gak kuat lagi matanya apalagi kalau ngedom harus pakai kacamata gitu kan ini aja udah hitam-hitam gitu bukan ibu ade yang udah tua yang muda kayak saya juga kayak gitu kalau saya pengen nulis novel tapi males baca novel kalau males baca novel gak bisa nulis novel biasanya bisa sih tapi kurangnya kok usah katakan kalau novel itu kan harus berandai-andai misalkan begini Ani berdiri di bawah sebatang pohon yang ada di pinggir jalan gitu ketika pohon itu menggugurkan daunnya itu menggambarkan suasana hati Ani yang sedang jelanda juga keguguran gitu kesedihan dan juga kehilangan seseorang setiap daun yang gugur mungkin menggambarkan Ani kehilangan beberapa temen-temennya beberapa waktu yang lalu Ani masih bisa bertingkrama dengan temen-temennya di sebuah cafe atau di sebuah taman yang dekat dengan pohon ini gitu kita selalu di bawah pohon itu dia selalu di bawah pohon itu menuliskan hal-hal yang penting seharian gitu saat ini temen-temen Ani tidak ada lagi karena memang pandemi covid itu sudah menggugurkan beberapa daun yang ada di sekitarnya termasuk daun-daun yang telah membuat dia tertawa dan itu kosa katanya ada di novel cuma gak ada di berita masalahnya jadi kalau kita menulis novel gak bisa bahasa berita masuk novel gitu karena bahasa berita itu fakta takut banget gitu kalau novel bisa berandai-andai bisa berimajinasi yang kayak saya tadi itu kan berimajinasi itu memang saya bikin dadakan aja karena membayangkan bahwa di bawah pohon itu ada namanya Ani dan saya ibaratkan pohon itu adalah sebuah tempuannya dan daun-daunnya itulah temen-temennya dan kita ibaratkan temen-temen Ani seperti itu dan dia temen-temennya udah banyak berhukuran karena interinseksi covid nah itu dia bisa menuliskan seperti itu karena apa kita sering baca gitu beberapa orang bisa dan kami dia bisa menggunakan resep seperti itu dari satu daun yang guguran itu udah bisa macam-macam ya iya luar biasa ya keren banget bisa punya mitra kerja yang notabene lebih berpengalaman dari kakak tapi justru sejalan sampai sekarang padahal kakak pendidikan MZK saat masih pandemi ya kak iya tapi sekarang kita masih online semua jadi MZK pun ngadain pelatihan online kayak itu begini juga saya ngelatih langsung praktek saya share screennya